Dan selanjutnya setiap ini masih dari Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar anak mau ikut bangun sahur Ada tipsnya enggak ya Baik, kita faham Bismillahirrahmanirrahim Orang tua Memang diperintahkan untuk Membiasakan anak-anak mereka Dengan kewajiban-kewajiban syariat Sejak usia kecil Hal ini diambil dari Hadithnya Nabi SAW Perintah untuk mengajarkan mereka Dalam hadithnya Nabi SAW mengatakan Kewajiban orang tua adalah Perintahkan anak-anak kalian Untuk melaksanakan Solat ketika usia mereka 7 tahun Dan pukulah mereka Berikan mereka hukuman, sanksi Ketika mereka enggak solat saat mereka Sudah menginjak usia 10 tahun Jadi ketika usia sudah Sampai 7 tahun, ini umumnya Anak sudah mulai tamis 7 tahun, maka kata Nabi Orang tua wajib menyuruh anaknya solat Bahasa menyuruh ini Enggak harus disuruh Dengan ajakan Mulai diajak Mulai dikenalkan Ayo solat yuk Jadi enggak Bukan nyuruhnya model Nyuruhnya Komandan dan kepada bawahan Siap gerak Ayo solat Enggak Tapi Nah solat yuk Abah mau ke masjid Abah mau solat Ikutan yuk Barang yuk Mungkinannya sudah dibelikan Ini baju kokonya kamu Baru nih Mulai dikenalkan Biar dibiasakan Walaupun mereka belum wajib Tapi agar mereka kenal dulu Dengan urusan solat Nah kata ulama Yang dibiasakan Yang dikenalkan Yang disuruh Bukur hanya urusan solat Dikiasakan dengan itu Semua kewajiban syariat Maka hijab Bagi perempuan Termasuk juga urusan puasa ini Puasa juga sudah mulai dibiasakan Tapi urusan puasa kita ini Karena ini puasa Urusan adalah ibadah yang lumayan berat Kita ngeliat fisiknya anak Kemampuan si anak dulu bagaimana Kalau solat kan gampang Solat apa sih capeknya Cuma segera gerakan Allah selesai Berapa menit Tapi kalau puasa harus menahan lapar Apalagi dia nanti punya kewajiban sekolah Maka Dilihat dulu kondisi anak Kondisi anak bagaimana Makanya minimal Paling enggak Karena mereka belum punya kewajiban Minimal dikenalkan dulu dengan puasa Nah nanti kalau misalnya siang hari Tolong jangan makan di depan Ini enggak boleh jajan Karena ini bulan Ramadan Kenapa memang Pak Karena ini puasa Mulai dikenalkan Puasa itu kita dilarang untuk makan Minum dan seterusnya Kalau jajan boleh enggak Paling enggak Kalau minum susu boleh enggak Kan enggak boleh makan Pokoknya kenal dulu Apa itu puasa Kita ini kalau Ramadan Adalah disuruh puasa Biar mereka kenal dulu Nanti kalau misalnya sahur Sahurnya itu apa itu sahur Kita nanti sebelum sebut sahur Buat persiapan puasa Nanti buka puasa Ada terawin dan seterusnya gitu Maka Kewajiban adalah dikenalkan dulu Dan kalau misalnya dia mampu Fisiknya mampu Maka disuruh puasa Ya kan Dan enggak harus dipaksakan Puasa beduk lah Namanya puasa beduk Ini puasa dari mulai Fajar Sampai dengan zuhur Atau kalau belum kuat Jam 10 Jam 9 Buka Nanti nerusin lagi Lanjutin Nanti asar buka Dan seterusnya Tahun depan Kalau lebih kuat Lebih lama lagi Tahun depan Full seharian Begitu Dan kita kasih motivasi Kalau bisa full Satu bulan Dapat hadiah lebaran Baju baru Gak apa-apa Nah ini jadi Lihat kondisi anak Orang itu pun Enggak boleh zolim Terlalu maksa anak Harus dibiasakan Ada kecil Biar terbiasa Akhirnya sakit Gara-gara puasa dia Gara gemeteran Sakit Sampe Kena apa namanya Mah misalnya Orang itu lebih fun Dengan kondisi anak Misalnya Kamu gak boleh jajan Ayo puasa Nanti dapat 2 jam Pak lapar Yaudah buka dulu Eh sahur lagi Gak apa-apa Biar kenal dulu Nah kalau misalnya Dia sudah mulai Biasa puasa Dia sudah kuat Maka nanti Untuk masalah sahur Sih gampang Jadi yang penting ini adalah Bagaimana kita ini Bijak di dalam Menyuruh anak kita Dengan ibadah puah Puasa dulu Lebih bijak Artinya bijak ini Kita bisa Melihat kondisi anak Gak terlalu Maksakan Juga gak terlalu Ngelepas Terlalu masakan Juga salah Namanya Zolim kepada anak Karena masih kecil Dilepas pun gak boleh Karena Dia sudah mulai Harus biasa Nanti biar ketika balik Gak berat Jangan Jangan dipasok Nanti aja Kalau sudah balik Ya kalau sudah nunggu balik Nanti dia malah berat Karena gak biasa puasa Sebelumnya Begitu Jadi kita bijak Menyuruh Tapi juga gak terlalu Maksa Nah kemudian nanti Untuk bangunin sahur Tinggal kita Apa nanya Dibisikin Nah bangun yuk Sahur Sahur Ayo sudah yuk Gitu Atau kita kasih trik Boboknya lebih awal ya Supaya nanti kamu bisa Bisa bangun Begitu Jangan juga salah Jangan salah juga Orang tua yang maksa Ayo nak bangun nak Anak masih tidur Gotong ke kamar mandi Disiram Kasian itu Atau disempel-sempel Juga salah Kasian juga ya Karena mereka Belum wajib Minimal Ada batasan usia Yang dimana Kata Nabi Harus sudah dipukul Kapan? Usia 10 tahun tadi Kalau usia 5 Jangan dulu lah Karena kan Nabi mengajarkan Di usia 7 tahun kan Sudah mulai disuruh 7 tahun 8 Nanti kalau sudah 10 Lebih tegas lagi Jadi anak kita ini Umur berapa Kalau umurnya masih 6, 7 Jangan terlalu keras-keras Nanti akhirnya Anak ini benci Dengan ibadah Benci dengan syariat Ternyata begini Kejam sekali Islam itu Banyak maksa Biar mereka ini adalah Dengan kemauan sendiri Ketika melaksanakan ibadah Dengan kesenangan Kalau dengan kesenangan Mereka tanpa disuruh Bakal melaksanakannya Kalau keras-keras Jangan juga Nanti kecuali Kalau sudah umur 10 Sudah mendekati Balai kita Tegas Ayo kamu sudah gede Puasa kamu Dan terusnya Jadi tergantung Kondisi anak Kalau untuk bangunin Kita pelan-pelan Nanti misalnya Dia tidak bisa bangun Pas sebelum subuh Habis subuh tidak masalah juga Orang Dia juga belum wajib Puasa Misalnya Subuhnya juga susah Nanti jam 6 Sekarang waktunya sahur Tapi sudah jam 6 Khusus kamu sahurnya sedikit ini Nanti sahur sampai jam 10 Kamu buka Kan intinya Hanya membiasakan Agar mereka kenal Dengan ibadah puasa Jadi intinya Kembali kepada bijaknya Kita sebagai orang tua Dalam mendidik Kita membiasakan Tidak melepas Tapi juga pun Tidak terlalu memaksa Akhirnya Nanti anak benci Dengan ibadah Atau kewajiban Syariat Islam Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton